Selamat buat guru-guru hebat yang telah lulus seleksi tahap pertama dari program Guru Penggerak Dan sekarang sedang bersiap-siap untuk mengikuti tahap kedua seleksi Guru Penggerak Dalam seleksi Guru Penggerak tahap kedua ini, para guru hebat akan menghadapi tes simulasi mengajar dan wawancara Untuk sukses menghadapi seleksi tahap kedua ini, para guru hebat hendak lancangan khawatir dan risau Hadapi dengan yakin dan percaya diri karena bapak dan ibu guru pasti sukses melewati seleksi tahap kedua Berikut tips sukses untuk menghadapi seleksi tahap kedua Tes simulasi mengajar Bapak dan ibu guru hebat hendaknya mempersiapkan RPP terbaik yang sesuai dengan durasi simulasi Ada baiknya bapak dan ibu guru menyusun naskah tentang simulasi mengajar yang hendak dilakukan Baik kata-kata yang hendak diucapkan, contoh-contoh yang hendak dipakai, media mengajar yang akan dipakai, dan lain-lain Setelah RPP dan naskah siap, bapak dan ibu guru hebat bisa mempraktekannya berulang kali Baik di depan cermin maupun di depan beberapa teman Tujuannya agar bapak dan ibu guru hebat dapat menguasai simulasi mengajar yang akan dilakukan Jika materi siap, media mengajar, dan alat peragas siap Maka bapak dan ibu guru hebat bisa mengecek piranti yang dipakai untuk simulasi Baik laptop atau HP, atau kamera, dan alat bantu pengelas suara harus sudah siap untuk digunakan Selain simulasi mengajar, ada juga wawancara Bapak dan ibu guru hebat akan berhadapan dengan wawancara yang telah disiapkan oleh Kemendikbud Para wawancara ini biasanya sebagian besar berlatar belakang ilmu psikologi Ada baiknya bapak dan ibu guru hebat mempersiapkan biodata lengkap Pengalaman pembelajaran dan pengetahuan tentang merdeka belajar Satu hal yang tidak kalah pentingnya Jangan lupa membaca ulang esai-esai yang telah bapak dan ibu guru hebat tulis dalam seleksi pertama Demikianlah kiat-kiat sukses menjadi guru penggerak Dan nantikanlah video selanjutnya agar bapak dan ibu berhasil menjadi guru penggerak Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju Terima kasih telah menonton!